Intro Suling Tambur merupakan senitari yang melekat dengan identitas masyarakat Raja IV Senitari yang memadukan dua jenis alat musik yakni suling dan tambur Tersebut merupakan seni musik warisan nenek moyang masyarakat Raja IV Dan saat ini sangat mudah ditemukan atau dijumpai di Raja IV Pada awal seluruh perlengkapan suling tambur diambil dari alam seperti pohon tikar Kulit ikan pari atau ikan maguang atau ikan hiu untuk dijadikan kulit pada tambur Perayaan dengan menggunakan suling tambur melibatkan suatu kelompok besar yang terdiri dari banyak orang Ada yang memainkan suling tambur dan ada pula teritorian Di belakang rombongan barisan akan diikuti oleh orang penting yang sedang disambung Hingga keluarga yang ingin melakukan antar harta Suling tambur menjadi budaya yang sangat menarik di daerah Kapuah Saat ada keluarga atau pihak yang melaksanakan suling tambur Biasanya warga sekitar di tempat tersebut akan berbundung-bundung berkumpul untuk menonton dan menikmati adat tersebut Mulai dari anak kecil hingga orang tua Tidak jarang anak kecil bahkan ikut larut dalam kemeriahan suling tambur Sehingga ikut bergoyang mengikuti alunan musik suling dan tambur Di Raja IV, suling tambur sudah sering dijadikan sebagai festival Tentu saja hal ini merupakan langkah positif untuk mempertahankan eksistensi adat dan budaya dari meluhur